Halo guys, aku pun naman si Nadila po And finally bumalik naku Excited nabak kayo So guys, jadi di video aku sebelumnya Itu ada yang komen Itu, kak, tentang naman dong kak Jadi guys, hari ini Uusapan tayo tungkol naman Nah, aku paham Pasti temen-temen semua itu banyak yang masih gagal paham Masih banyak yang masih bingung Apa itu naman? Anayong naman setagalog Oke, naman ini sebenarnya gimana ya guys? Memiliki banyak arti Tergantung dia digunakan pada situasi yang mana Tergantung naman ini digunakan pada kalimat yang mana Begitu guys, ungkapan yang mana Jadi, mari kita lihat beberapa ungkapan yang menggunakan kata naman Seperti berikut ini Yang pertama, itu ada ungkapan Oh naman Oh naman Yang kedua, itu ada ungkapan Ndi naman Ndi naman Hindi naman Ndi naman Yang ketiga, itu ada ungkapan Ikau naman Atau ikau naman Ada gitu guys Selanjutnya, itu ada ungkapan Panu naman Panu naman Ungkapan selanjutnya itu ada seperti Oh keilang naman Mabuti naman Sweet naman Jadi begitu guys Nah selain ungkapan yang tadi Nah selain ungkapan yang tadi nih guys Naman ini juga bisa berarti Lagi Bukan lagi Kamu lagi ngapain ya Tapi Lagi kayak mengulang sesuatu gitu guys Contohnya seperti ini Aku nana naman Aku nana naman Atau Ikau nana naman Atau Lockdown nana naman Selain kata lagi nih guys Naman ini juga bisa digunakan Untuk Memelas gitu guys Maksudnya ketika kita menggunakan kata naman Di suatu kalimat Itu Menjadi kalimat kita itu memelas Seperti ada penawaran gitu lah guys Caranya seperti ini Pak naman Terus ada juga seperti ini guys Tolonganmu naman aku Tolonganmu naman aku Tolongin aku dong Gitu Terus ada juga gini guys Ibegaimu naman sakin yun Ibegaimu naman sakin yun Selain yang tadi Naman juga bisa diartikan sebagai Kayak lawan kata gitu guys Artinya ketika kita menggunakan kata naman Dalam satu kalimat Berarti Ada yang berlawanan Di dalam suatu kalimat itu guys Kinanya seperti ini guys Nano otsya Habang aku naman Aynak babasa Nano otsya Habang aku naman Aynak babasa Dua itu ada Angku yako Aynak luluto Ang ateko naman Aynak tutuluk Berlawanan kan guys So guys Dari sekian banyak ungkapan Kalimat yang Aku sertakan Menggunakan naman So Apa yang kamu pikirkan tentang naman Jadi menurut teman-teman Naman itu apa Dan jika teman-teman Menemukan kalimat Atau Kata-kata ungkapan Yang menggunakan naman Nah Itu Saya sarankan Jangan langsung Translate Itu di google Karena naman itu Memiliki banyak arti Jadi Tanahku adalah Untuk teman-teman Lebih Mengetahui Kalimat selanjutnya Itu menjelaskan tentang apa Jadi kita Lihat dulu kalimat penjelasan Mengenai apa Jangan langsung Main translate Translate aja guys Jadi Yang kita ketahui Untuk wajar bahasa asing Inilah maksudnya Bukan artinya Karena jika ada kita Menterang sesatu persatu Itu pasti akan berbeda Maksudnya Jika kita Mengetahui Makna dari Satu kalimatnya Jadi So guys Mungkin sehingga dulu Video apa kali ini Semoga bermanfaat Dan Jika ada Teman-teman yang memiliki saran Silahkan Tulis di kolom komentar Waktunya yang kali mutang Make like Comment And subscribe Seakhir channel Poat See you Sa next video